Berita seleb terkini, Dennis Cariesta kecewa lantaran sejumlah rekan artis yang diundang di acara Baby Sour tak ada yang datang. Selebgram Dennis Cariesta baru saja menggelar acara Baby Sour pada Senin, 11 September 2023, di sebuah restoran makan. Bahkan Dennis Cariesta mengundang sejumlah rekan artis, namun sayangnya tak ada yang datang. Selebgram kontroversional ini mengaku mengundang banyak artis, mulai dari Nikita Mirzani, Atta Halilintar, Denny Sumargo, Dewi Persik, hingga Asanti. Semua rekan artis yang diundang oleh Dennis Ternyata tidak datang. Semua diundang tapi gak datang, balas juga kagak, ucap Dennis Cariesta, dilansir dari YouTube Intense Investigasi, Selasa, 12 September 2023. Dennis Ternyata pun merasa kecewa lantaran tak ada yang datang di acara Baby Sour anak pertamanya. Ia merasa rekan artis yang diundang hanya ingin dekat ketika namanya viral. Gak ada yang dateng, sialan, waktu kemarin gue lagi ramai-ramai, gak ada yang gue undang, disuruh dateng ke rumah. Sekarang M.A.H. jahat mereka. Ya kecewalah pada gak tau diri, kalau gue lagi ramai dideketin. Kalau misalnya nama gue lagi jelek aja dijauh-jauhin, ungkap Dennis Ternyata Cariesta. Namun, Dennis Ternyata Cariesta menyebut Dennisu Margo, Dennisu, lebih baik dari rekan artis lainnya. Pasalnya, saat dihubungi oleh Dennis Ternyata untuk datang ke acara Baby Sour, Dennisu membalas pesannya. Dennisu baik loh. Abis gue chat, dia balas masih. Gue masih di Surabaya katanya, baik berarti, ucap Dennis Ternyata. Meski tak ada yang datang di acaranya, Dennis Ternyata masih bahagia lantaran memiliki kedua orang tua yang mendukungnya. Gapapa siraman gak ada suami, yang penting ada emak bapak gue yang tulus selalu sayang ama gue dan selalu support gue di setiap keadaan, tulis Dennis Ternyata Cariesta. Terima kasih. Terima kasih.